selamat menikmati Setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Satker Tol Cisumdawu mengenai progres pengerjaan dan finishing Tol Cisumdawu, Gubernur didampingi istri beserta rombongan langsung melakukan survei kelayakan jalan Tol Cisumdawu dengan menggunakan motor menyusuri jalan tol tersebut, guna memastikan sampai sejauh mana pengerjaannya. Gubernur memastikan keseluruhan pengerjaan tol tersebut sudah 90% rampung dan siap digunakan pada tahun ini khususnya di Seksi 1. Secara keseluruhan di atas 90%, bahkan akhir Januari ada sebagian akan resmi dibuka untuk umum, kemudian ada bencana sedikit, longsoran-longsoran yang harus diteliti ulang, desain-desainnya, dan ditangani, kemudian juga masih ada sedikit pembebasan lahan yang harus dilakukan, tapi sifatnya perluasan wilayah saja, menjalur utamanya. Sehingga kalau dari laporan, kontraktor dan semuanya merasa bisa menyelesaikan dengan sempurnaannya itu dioperasikan di bulan Juni 2022. Kita berharap, yang penting keamanan, terjamin kan ya, sehingga tahun ini bisa tembus sampai ke kerjaan ini. Sementara itu mengenai adanya keluhan dari masyarakat mengenai imbas pengerjaan tol Cisumdawu, pihak Satker Tol Cisumdawu Erwin Herlambang mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya sudah melakukan evaluasi dan mencari solusi dengan pihak pemerintah Kabupaten Sumedang agar bisa diselesaikan secepatnya. Pak Gubernur sama Pak Direktur, jadi memang kita harus melihat dan mengevaluasi secara menyeluruh, tidak bisa saling menutupi, oleh karena itu ya kita mencari solusi. Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan beberapa instansi, mudah-mudahan segera kita dapat usulkan. Salah satu program seperti apa? Penanganan permanen tentunya yang sedang kita besialkan, selain itu untuk gerak cepat kita ada penanganan temporari Pak. Jadi untuk perbaikan tangguh-tangguh saluran, sungai, ya itu sudah kita laksanakan saat ini. Erwin pun mengatakan pada intinya selain pihak Satker Tol Cisumdawu yang melakukan pengerjaan dan perbaikan akibat imbas yang menimpa warga, dirinya meminta pihak dari pemerintahan pun ikut membantu dan memberikan solusinya.